Halo guys, dengan Billy disini Sekarang gue mau bikin video Ada yang spesial karena kita kedatangan tamu Atau teman baru Yaitu ikan palmas Ikan palmas apa? Ini menyebutnya agak susah ya Ikan barat bicir Atau polypterus delhaji Atau palmas delhaji Nah Jadi ini ada ikan Ikan tipe perenang bawah Nah sekarang lagi di Aklimasi Kayaknya udah 15 menit Kita liatin aja Ikannya Oke Jadi Kita angkat aja Masih basah Jadi ini dia ikannya seperti ini Fokus gak? Bisa fokus Sebentar Jadi begini Bentuk ikannya Masih diplastikin Belum jelas ya Kita liat aja Ketika sudah masuk ke Akuarium Ya Kita mau masukin ikan palmas ini Ke akuarium Kita siap-siap dulu Masukin dulu sebentar Yuk kita Perdekat kamera Ya Kita sudah sampai di Akwarium Kita coba Release Semoga jelas Ya Jadi gue beli ikan ini Secara online ya Jadi dikirim sama Abang-abang grabnya Siap Siap Mungkin agak deket ya Siap Siap semua 3 2 1 Satu Ya Sip Saya masukin sedikit air Ya Sudah sedikit Ya dan Keluarkan Yeay Wah ikannya bagus juga Ya ikan palmasnya Sudah turun Ya jadi Seperti itu Ikannya Cukup menarik ya Dilihat ya Ya itu Ikan palmasnya Pamas Del Hezi Lihat ikan bebasnya Lagi kepo Di kepo gaming Itu ikan palmas yang Sebelumnya Semoga mereka bisa rukun Ya Ya Semoga Gak terjadi apa-apa Ya itu Anggap aja Paman kalian ya Ataupun gue gak tau Paman senegalusnya Apa Ya begini Ikan palmas Del Hezi Cukup sehat ya Tapi Sirip di punggungnya Belum mekar Gak kayak Spammas Senegalus yang gue punya Udah gone wrong Ya Ya ikan Palmas Del Hezi Atau Poliptarus Del Hezi Sudah Masuk disini Ternyata Belum Cukup gede Tapi gak apa-apa Kenapa Gue masih Masukin ikannya disini Harusnya Aquarium Untuk memelihara Paman Ini Harusnya Minimal 60 cm Gitu Nah Supaya Gak Bingung Gue baca dulu Jadi gue dapet Artikel Tentang Ikan palmas Jadi Ikan palmas Ini Termasuk Spesies Yang termasuk Ikan purba Katanya Masih Bertahan Hingga kini Jadi ini Ikan purba Jadi diperkirakan Ini sudah ada Sejak 200 juta tahun yang lalu Wah hebat Jadi gue punya Ikan purba Seperti itulah Terus Asalnya dari Afrika Seperti Kayaknya Mali Mesir Tersania Senegal Dan Mesir Oh Senegal Mungkin Paman yang ini tuh Namanya Senegalus Mungkin asalnya dari Senegal Mungkin ya Mungkin Kita cari aja Terus Jenisnya ada banyak Ini Untuk sekarang Gue punya Tiga berarti Paman Senegalus Terus yang gede Yang Palmas yang Yang gede Itu yang tadi Gue bilang ngondrong Terus yang Palmas Delhezi Eh Politerus Delhezi Sama Palmas Albino Ada disini nih Teng yang gede Oke Untuk kebutuhan Aquariumnya Cuna Idealnya 60-35 Sampai 50 Karena Ukuran Ikannya Nanti bisa Sampai 50 cm Gitu Terus Katanya Yang Bagus Sih 150 x 60 x 60 Wah itu Gede banget Bisa Overkill Gitu Overkill Aquarium Jadi maksudnya Bisa gede Banget lah Nanti Untuk Aksesorisnya Oh ya Katanya Kita bisa Pasang Substrate Disini Jadi biar Kita lihat Ikannya Makin cantik Gitu Cuman opsional Cuman gue Lebih suka Yang Polos Jadi ketika Ngedot Aquariumnya Bisa Lebih Gampang Gitu Eh Ngedot Aquarium Sedot Kotorannya Jadi kan Kita pakai Water Apa Pernyedot air Untuk filter Sehingga Bisa lebih Gampang Untuk Ngedotnya Gitu Perlengkapannya Lampu Katanya Lampu Terus Filter Terus Airator Gitu Cuman gue Disini Cuman pakai Water pump Aja Gitu Jadi seenggaknya Airnya bisa Jernih Bisa bersih Gitu Terus Nah Si ikan Pamas ini Punya Kewenikan Jadi Dia Cara Menghirup Oksigennya Itu Bukan Dari Air Dia Nanti Bakal Naik Atas Terus Ngambil Udara Sob Gitu Jadi Tanpa Air Atur Pun Bisa Gitu Kalian bisa Baca Aja Disini Jadi Sistem Pernapas Sistem Pernapas Labirin Apa Gitu Nanti Kalian Baca Aja Lagi Gitu Terus Walaupun Dapakai Air Atur Tapi Kebersihan Air Harus Tetap Dijaga Jadi Walaupun Air Oksigennya Tipis Tapi Kan Kita Dia Si ikan Pamas Ngebuang Puk Nah Dari Puk Itu Bisa Almonia Nah Almonia Ya Namanya Nah Almonia Itu Bikin Air Bisa Bikin Beracun Untuk Ikan Jadi Takutnya Ikannya Meninggal Gitu Jadi Kita Kurangi Risiko Dengan Pasang Pompa Yang Nanti Kepilterin Ya Buat Kita Lihatnya Bagus Juga Oke Karakteristiknya Jadi Ikan Pamas Ini Sebenernya Pemalu Agak Pemalu Terus Dia Tuh Nggak Agresif Malah Dia Yang Bisa Diserang Jadi Pamas Senegalus Itu Yang Gue Punya Tadinya Ada Dua Udah Tadinya Masih Sebelum Sebesar Ini Gue Masukin Keteng Ini Padahal Ikannya Udah Sebesar Udah Lebih Besar Dari Pamas Albino Ini Tapi Dimakan Sama Pibas Disantrok Teman Teman Nanti Ada Fotonya Tapi Kalau Ngeri Boleh Di Skip Aja Gitu Jadi Si Pibas Si Pibas Si Palmas Ini Ngendelin Indrat Pencium Untuk Mencari Makan Jadi Soalnya Dia Punya Kumis Di Depan Nanti Kalian Lihat Aja Kalau Punya Ya Untuk Detail Detail Ikan Palmas Bisa Hidup Di Antara Apa Ini Di Antara Suhu 24 Sampai 28 Derajat Cacius Terus PH Idealnya 6,2 Sampai 7,8 Gue Gak Tahu Soal Gitu Cuman Yang Ini Aman Aman Aja Nih Soalnya Gue Tiap Seminggu Suka Water Change Jadi Aman Untuk Makanannya Gak Usah Ribet Kalau Misalkan Kalian Ikan Pak Masa Dimasukin Teng Yang Banyak Predator Dia Makan Makan Sisa Kalau Misalkan Dia Seperti Ini Kalian Bisa Kasih Makan Ikan Cerik Terus Apa Namanya Udang Udang Bisa Udang Terus Cacing Sutra Atau Cacing Beku Nah Itu Bisa Bahkan Unik Dia Bisa Makan Pelet Tenggelam 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 Jadi Kalau Bisa Usahakan Makanan Tenggelam Sebenarnya Bisa Yang Ngambang Yang Apung Cuma Dia Agak Mager Untuk Atas Soalnya Dia Ikan Tipe Bawah Walaupun Dia Bisa Untuk Ambil Makanan Di Atas Cuma Kita Coba Mempermudah Dia Dengan Makanan Tenggelam Gitu Berapa Kali Bisa Makan Kasih Makan Kata Artikel ini Katanya Bisa Dua Sampai Tiga Kali Begitu Cuma Yang Biasa Gue Lakuin Itu Dua Hari Sekali Eh Dua Hari Sekali Sehari Dua Kali Untuk Diteng Ini Karena Gue Mau Ngejar Ukuran Badan Mereka Biar Bisa Digabungin Gitu Karena Mereka Kecil Kecil Gitu Kalau Diteng Ini Ada Ikan Pamas Juga Ini Bisa Tiga Hari Sekali Gitu Jadi Aman Masih Aman Kenapa Tiga Hari Sekali Gue Nggak Mau Mereka Cepet Cepet Besar Nanti Aquarium Nggak Kuat Gitu Jadi Apa Yang harus Gue Rakuin Memperbesar Aquarium Harusnya Cuman Kayaknya Karena Terlalu Besar Takutnya Terjadi Apa Ya Takutnya Gak Muat Gitu Disini Cuman Gue udah Janji Kalau Udah Punya 100 Subscriber Gue Mau Beli Tank Yang Besar Gitu Dikit Ya Tapi Gak Apa Dikit Dikit Aja Biar Happy Gitu Jenis Jenis Oh Iya Gue Pamas Dilhezi Ini Gue Pilih Karena Coraknya Bagus Kayak Macan Gitu Dan Nanti Kalau Udah Gede Dia Gak Bakal Terlalu Besar Paling 30 cm Beda Sama Palmas Endicerry Kalau Palmas Endicerry Bisa Gede Banget Tuh Gitu Bisa Ngalahin Arowana Malah Gitu Gini Apakah Ikan Ini Termasuk Ikan Hobbit Ikan Predator Pemula Gue Bisa Bileng Itu Karena Gak Usah Ribet Untuk Ikan Ini Untuk Ulasan Ikan Palmas Code Police Taurus Ini Bisa Baca Di Artikel Dan Di Youtube Pun Sudah Banyak Yang Bahas Bahas Palmas Ini Jadi untuk informasi Tentang Karakteristik ikan ini kalian bisa pelajari Di banyak tempat Begitu Untuk Jenis kelamin gue gak tau ya mereka apa ya Gitu Tapi gak apa-apalah gue menikmati aja mereka Oke Sekian dulu konten dari saya Semoga menghibur, semoga kalian makin keracunan Untuk beli ikan palmas ini Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe Kalau suka di like aja Kalau gak suka boleh di unlike aja Jadi gue gak tau mana Video yang kurang Atau tinggal gue yang kurang Gitu, oke See you in the next video, bye